selamat menikmati ibu-ibu yang lagi menunaikan ibadah puasa ini mau membuat menu sayur bening campur-campur itu sayur bening ketimun ala mamabai oke ini mamabai sudah mempersiapkan bahan-bahan yang mau dibikin sayur bening ini ada 2 biji ketimun yang sedang 1 butir wortel kacang panjang 2 helai dan juga buncis kira-kira ada 5 helai kita pakai lapu kecil 2 biji atau 2 butir menambahkan cabai itu kesukaan mamabai banget dan ini kalau ibu-ibu suka tambahkan temuk kunci bisa atau salam lengkuas bisa terserah ibu-ibu ya nggak pakai pun nggak apa-apa selera dan bumbunya mudah banget cuma ada bawang putih 3 siung bawang merah 3 siung kita kotong lalu tambahkan siapkan dengan garam gula dan juga kaldu secukupnya oke langkah selanjutnya siapkan dengan air yang di panci sudah mendidih lalu kita mempersiapkan bahan-bahan yang bakal kita sayur oke kita masukkan dulu pertama ini ada bawang merah, bawang putih, bumbu cemplung ya bu ya ini bumbu cemplung ini buat menu saur mamabai begini kalau sayur ketimun itu enak adem ke perut dan tidak mudah haus ya bu ya oke sebelum lanjut videonya jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari masa yuk dan jangan lupa facebooknya di like ya selamat menonton oke sekarang mamabai akan memotong-motong wortel karena wortel itu kan agak keras jadi lama ya bu ya ini sayur mudah banget bikinnya tapi manfaat banget buat tubuh oke kita masukkan dulu wortel lalu ini labu siam kita potong tipis-tipis masukkan ini semua sudah dicuci bersih ini menu mamabai kalau saur begini sayur beningan tumis-tumis kita masukkan lalu salam lengkuas juga kita masukkan lalu ketimun kalau ketimun itu ibu-ibu mau dipotong apa aja bebas mau begini boleh dibelah aja juga boleh nanti kuahnya kita iup dan sayurannya kita makan masukkan-masukkan bumbu cemplung semua kalau kacang panjang mamabai sukanya dipetik-petik begini ya bu ya bukan dipotong peso lebih enak banget kalau dipetik tangan gampang banget ibu-ibu silahkan mencoba karena ini tradisinya orang Jakarta kalau kalau saur itu pakai sayur bening bening dan ini bonces juga ada berapa helai itu nih kita petik tangan juga ya bu ya biar lebih enak oke ini sayuran udah setengah mateng nih ibu ya kelihatan cantik banget sayur bening timun campur-campur ala mamabai mestinya super duper enak ibu-ibu silahkan mencoba ini seger banget karena mamabai udah nyoba lebih awal dari dulu jadi ini mamabai ngasih resep buat ibu-ibu bener-bener mengurangi rasa haus dalam orang menunaikan ibadah puasa oke ibu-ibu ini sayur mayur udah mendidih dan ini bumbu kaldu garam gula kita masukkan ini super gampang ya bu ya tentunya ala mamabai nah kita tunggu sebentar lagi oh iya ibu-ibu yang cantik ini emang nggak usah heran kalau mamabai itu sering memasukkan sambal atau cabai rawit ke sayur ini bakal nanti dikletos mamabai kan suka banget dengan cabai jadi jangan berdebat gara-gara melihat cabai ya bu ya ini ala mamabai oke dan ini udah matang nanti bakal di iup-iup seger banget kita tambahkan bawang goreng secukupnya dan tambahkan satu batang daun bawang pas mau diangkat dengan tomat oke ibu-ibu semua atau temen-temen semua ini sayur bening mamabai sudah matang bentar lagi bakal kita matikan apinya dan ini jangan lupa memasukkan tomat dalam pemasakan sayur yang layak pakai tomat ya karena tomat itu bagus buat kita dan ini kita kasih daun bawang satu tangke udah seru banget udah seger banget nah begini mateng bu ya kelihatan cantik dan juga rasanya itu hmmm seger banget tuh cuman kira-kira 10 menit mateng ya bu ya ibu-ibu yang cantik silahkan mencoba ini karena gampang banget masakan cemplung 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 ini ala mamabai banget super enak dan juga praktis ya bu ya oke kita matikan apinya ini kalau mamabai mak minyak sama nasi anget ayam goreng tempe goreng tahu goreng sambel itu udah super enak oke kita matikan apinya karena sudah mateng iya tereng sayur bening timun campur-campur ala mamabai meskipunnya enak seger dan juga ini manfaatnya banyak ibu-ibu yang cantik silahkan mencoba resep dari mamabai mudah-mudahan resep ini bermanfaat buat semua yang ikutin channel kami masak yuk sampai jumpa lagi wassalamualaikum dadah dari mamabai selamat mencoba ya sampai jumpa lagi bye 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 bye